assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya rejake produk kali ini second review Ultraman Z Sokubi yang ini Ultraman Z final formnya ini Ultraman Z Delta Resclaw kemarin gua ada beta smash juga yang satu sekarang yang Delta Resclaw tinggal tiga form lagi original sama gambar fitur apa Edge sama yang satu desium clone sama yang ripen dari Delta Resclaw tapi belum rilis itu masih belum rilis Oke kita harus review yang ini dulu kita mulai dari sini taknya dulu kertasnya seperti biasa ini ada gambar Ultraman nya ada Ultra Hero series ini ada nomornya 79 ini habis sebelum trigger ya dan juga sebelum setelah beta smash sama gamma feature Oke seperti ini seperti biasa ada Bandai ini barang Ori tulisannya Jepang Jepang semua ada seburaya production logonya Oke ini langsung kayak gini doang gue beli di shopee plastik doang Oke langsung aja gue gunting begini nya kertasnya ada talinya gitu ya guys kalau kena apa ya kena Ultraman nya dipakai lecet ini bisa diambil dari bawah sini kalau ini dilepas kita akan lepas Oke ini sudah lepas lepas dari kertasnya gue lepas dari sini Oke oh iya ini ada background baru nih giasan meja gua set kotak sepat yang semua sudah aku ada pun ada matchbox juga Jurassic World sama kutuilah BTW jadi background baru Oke Oke ini dia Tramen Z nya dari taras kloso hubby atau Ultra Hero series kita akan review dari kepalanya dulu seperti ini waduh ini di keren banget hijaunya itu detail banget catnya rapi samping kuningnya juga rapi emasnya matanya tapi enggak terlalu kayak di di apa ya di costume aslinya live actionnya lah ini live actionnya ya nih datang bisa lihat tuh ada bintik-bintik terang gitu kayak kristal gitu kalau dimainya itu enggak ada di shopee-nya mungkin di shif ada kayak di birunya juga lumayan detail setnya jadi merahnya color timernya lumayan tapi emasnya ini enggak di cat juga yang dia samping sini trigger juga gitu kayak emas di bundaknya nih keren kejatnya tapi belakangnya seperti biasa enggak di cat tangannya nih ada armor kayak armor gitu keren banget di chat biru metalik eh biru apa ya kayak biru cerah gitu lah pokoknya keren nih ada poster tulang-tulangnya tapi enggak berapa enggak di cat ini ada birunya nih rapi banget cuma ini ada enggak rapi juga sayang banget tapi enggak apa-apa lah sampingnya sama seperti yang tadi kayaknya ada ada kotor gitu tadi gua dapet barangnya agak kotor sini untung bisa dibersihin bawahnya seperti ini nih birunya yang kayak di sini di tangannya itu enggak di cat bagian kaki enggak di cat tapi detailnya sudah lumayan Oke bawahnya seperti ini ada tulisan jepang sama China 2111 ke belakangnya seperti ini kira-kira enggak ada yang ada yang menarik kecuali detailnya doang tapi enggak di cat Oke dia batasnya cuma sampai sini doang Oke ini dia Ultraman Jet jelitera si kau Oke kita coba artikulasi ini sama aja sama kayak sopubi Ultraman pada umumnya tangan bisa 360 derajat cuma mutar doang pinggangnya juga pinggul pinggul maksudnya seperti ini seperti wajah seperti itu aja ya guys tapi kalau artikulasi kalah memang kalah tapi kalau detail masalah detail memang menang lah ya begitulah saatnya untuk perbandingan Oke perbandingan pertama kita punya Gomorrah Gomorrah yang sopubi dua Kaiju kedua dari Ultraman ini ada Melba Kaiju pertama yang dari Ultraman juga yang keempat Godzilla 1994 sopubi satu-satunya yang Godzilla yang gua punya ini agak bergebu ya guys gua resiput bersihnya itu gimana Oke ini ada trigger multi-type gua belum punya yang lain cuma multi-type doang yang gua punya sekarang Oke termen dina flash type seperti ini gara-gara termen gaya 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 V2 ya versi 2 sama tinggal dark seperti ini kira-kira ketinggalan Ultraman Z beta Smash gua mau ngelengkapin juga niatnya gua pertama kali tuh pengen ngelengkapin segera dulu tapi kalau lihat Z berduk burung kali tuh pengennya Ultraman Z malah duluan Oke ini tinggal tiga lagi gua review nanti kalau sudah belilah Oke ini dia beta Smash kayak gini seperti ini kira-kira dan yang terakhir termen tiga link dong yang bisa bunyi itu seperti ini tuh kalian bisa lihat berisik ya Oke seperti itu aja Oke seperti itu aja review kali ini review Delta Rescrow ini cukup lumayan lumayan menurut gua walaupun apa ya detailnya cat belakangnya enggak dicat tapi overall lumayan lah keren wanya gue tapi gua lebih suka yang beta Smash daripada yang Delta Rescrow tapi ini juga lumayan lumayan walaupun catnya enggak dicat lah ya begitulah Oke sampai sini dulu teman kali ini jangan lupa like komen dan subscribe see you in the next time bye